Halo, selamat pagi semuanya. Selamat datang di Gigantica Vertical Series webinar dengan tema Revising the Education Productivity. Dipandu dengan saya Riti sebagai moderator. Nah, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semua yang sudah memberikan waktunya untuk hadir di acara webinar ini. Dan sebelum acara dimulai, saya mau menjelaskan sedikit nih soal round-down acara hari ini. Nah, jadi acara hari ini dibagi jadi lima sesi. Di sesi pertama itu akan ada materi soal Attend Education Solution oleh Pak Weli dan Pak Dimas. Kemudian di sesi kedua itu ada new product update oleh Pak Dimas. Kemudian di sesi ketiga itu ada demo product oleh Pak Dimas. Kemudian di sesi keempatnya ada Q&A. Dan di sesi kelima yang ditunggu-tunggu itu ada Lucky Draw. Jadi, kita akan membagikan empat voucher senilai 500 ribu rupiah masing-masing untuk empat orang peserta beruntung. Nah, jadi pastikan rekan-rekan semuanya itu pakai display name yang saat ini di Zoom. Itu sama dengan yang terdaftar kemarin ya. Dan sekarang saya mau memperkenalkan untuk speaker kita. Jadi, pembicara kita hari ini itu ada Bapak Weli Hendra sebagai product manager PT Gigantika Pratama Prima. Kemudian yang kedua ada Bapak Dimas Aryoputra sebagai pre-sales engineer ATEM International. Dan selama acara berlangsung, jika ada yang ingin bertanya terkait materi yang disampaikan, itu bisa langsung tulis pertanyaannya di kolom Q&A maksudnya. Dan nanti akan ada tim yang menjawab di kolom itu sebelum sesi Q&A-nya dimulai. Dan untuk mempersingkat waktu, mungkin saya persilahkan Pak Weli untuk langsung mulai materi ini ya. Silahkan Pak Weli. Oke, selamat pagi semua. Ya, ketemu lagi kita di webinar Gigantika untuk hari ini dengan materi Reviving the Education Productivity. Oke, sebenarnya sama kenal semua. Saya dengan Weli dari PT Gigantika. Hari ini saya akan dibantu oleh Pak Dimas dari ATEM untuk membawakan materi kita hari ini. Saya izin saya screen dulu. Ya, sesuai materi kita hari ini. Jadi kita lebih banyak membahas untuk solusi-solusi di mana PT Gigantika dan ATEM akan membantu Bapak-Ibu sekalian untuk memberikan solusi di dunia pendidikan. Sekarang tantangan di dunia pendidikan kan cukup banyak ya. Jadi sekolah-sekolah baru mulai dibuka, pembelajaran tatap muka, dan mungkin sebagian masih dari rumah. Nah, jadi ini beberapa solusi yang akan kita coba sharing ke rekan-rekan semua. Yang pertama kita akan membahas mengenai Hybrid Classroom Learning Solution, di mana kita tahu sekarang semua istilah pembelajaran itu hybrid. dan kita juga ada solusi untuk di Modern Classroom Solution di sekolah. Nanti ada juga di Lecture Hall untuk yang main pembelajaran yang di ruangan yang besar ya. Seperti apa solusinya. Dan juga kita ada solusi untuk di universiti atau di sekolah yang memanage semua device-device ProEvi-nya ya, di mana kita bisa memberikan solusi memudahkan sekolah-sekolah untuk memanage semua device yang ada di lingkungan sekolah tersebut. Dan ada tambahan juga untuk Multifunction Room Solution, di mana mungkin ada bisa untuk multifunction, bisa dipakai untuk seminar atau untuk acara anak-anak tersebut ya. Oke. Nah, kita mulai dulu yang pertama mengenai Hybrid Classroom. Nah, sekarang ini kan sekolah-sekolah sudah mulai tetap muka, di mana sebagian murid belajar dari rumah lagi-lagi di sekolah. Nah, ini bagaimana kita mempunyai solusi biar pembelajaran tetap interaktif. Jadi guru yang ada di kelas bisa tetap mengajar murid-murid yang di kelas dan bisa tetap berinteraksi dengan murid-murid yang ada di rumah. Oke. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi seperti pen poinnya, yang gimana kita bisa mencapai interaktif, pembelajaran interaktif antara murid yang ada di sekolah dan murid-murid yang ada di rumah. Jadi kita memberikan solusi cukup dengan satu device untuk pembelajaran di Hybrid ini. Nah, seperti ini. Jadi kita ada satu device namanya UCS-9040. Nah, di sini kita bisa lihat. Guru mengajar di sini dengan ada kamera yang menghadap ke guru dan ada satu kamera lagi yang menghadap ke siswa-siswa yang hadir di sekolah. Nah, guru di sini ada mungkin aplikasi Zoom atau Google Meet yang terhubung dengan murid-murid yang ada di sekolah. Nah, di sini mereka bisa interaktif. Murid-murid di rumah bisa melihat kamera yang menghadap ke guru dan kamera yang menghadap ke siswa lainnya. Nah, untuk tampilannya ini bisa ditampilkan di proyektor. Jadi murid-murid yang ada di sekolah ini, dia juga bisa melihat yang ada di rumah. Nah, dan guru di sini bisa langsung screen dan share materinya untuk bisa dilihat oleh murid-murid yang ada di rumah maupun di sekolah. dan bisa langsung di-streaming ke platform-platform CDN platform ya. Dan juga ada fungsi recording untuk nantinya sebagai record untuk dipakai di selanjutnya. Oke, jadi dengan alat ini, kita cukup satu alat UC9040 itu yang sangat simpel untuk membantu integrasi dengan banyak device audio, video maupun kamera dan video conferencing software. Jadi akan sangat memudahkan untuk guru bisa interaktif dengan murid-murid yang ada di sekolah maupun Oke, nah, untuk alatnya seperti ini. Saya sedikit review ya untuk device UC9040. Jadi UC9040 itu, dia multi-channel EV mixer. Jadi dia bisa meng-handle sampai 4 HDMI input dan memiliki video mixing untuk 2 output ya. Dan ada line mic-nya juga untuk microphone. Nah, keunggulannya apalagi? Dia bisa sudah support dengan iPad atau Android atau Chromebook untuk preview ataupun setting-setting di awalnya. Nah, untuk perpindahan kamera. Nah, itu dia juga sudah support ada efeknya ya, di VE effect, jadi sampai 8 di VE effect. Dia support picture-in-picture. Nah, dan juga support untuk streaming ke platform, dua platform online secara bersamaan atau satu ke platform online recording. Nah, ini untuk connectivity-nya, yang simplenya ya. Jadi ada 4 input. Nah, ini untuk app control, untuk mixing-nya. Dia bisa, ada 2 output. Dia bisa video mixing, bisa picture-in-picture. Untuk 2 source ya. Nah, dan langsung streaming ke CDM platform. Tentunya seperti YouTube. Oke. Mungkin teman-teman, kalau memang ada pertanyaan, bisa langsung di kolom Q&A. Nanti kita akan bantu jawab jika ada pertanyaan mengenai solusi hybrid learning ini. Oke, untuk selanjutnya, yang kedua, kita akan bahas solusi untuk di Modern Classroom Solution. Nah, Modern Classroom Solution ini, kontenisinya seperti apa? Nah, skenario-nya itu, kita ada classroom yang banyak pro-evi device ya, untuk membantu guru dalam pembelajaran. Mungkin seperti ada wireless presentation system, ada PC, ada media player, ada laptop, mungkin muridnya juga nanti bawa laptop sendiri. Nah, bagaimana mengatur biar pembelajarannya itu smooth ya. Jadi, bisa saling interaktif juga di kelas itu. Nah, itu yang saya jelaskan. Jadi, solusi dari Aten akan memudahkan guru untuk mengatur semua peralatan yang ada di ruangan kelas itu ya, di ruangan kelas itu. Nah, ini untuk diagram solusinya. Oke, jadi Aten ada di device baru, namanya VP3520. Jadi, dia itu video presentation switch dengan control system. Nah, control system, dia bisa menerima import dari HDBST, dari wireless presentation system, PC, media player, juga ada audio, mikrofon, dan speaker. Dan untuk control-nya, dia sudah bisa control system untuk projector screen ya, ada relay, dan HDBST output. Jadi, kemudahannya nanti kita bisa setting untuk cukup satu tombol mengaktifkan semua peralatan-peralatan yang terkoneksi di sini. Mungkin nanti untuk bisa atur display, display yang akan ditampilkan di projector screen juga. Jadi, dengan VP3520 itu cukup satu device, guru bisa langsung button di press button untuk memulai kelas tanpa harus banyak menyalakan banyak device ya. Cukup satu button, nantinya di VP3520 ada software untuk bisa mengatur display output-nya juga. Oke, jadi ini device-nya, VP3520, dia sudah audio, audio embedding, audio embedding, audio amplifier juga. dan ini yang fitur yang memang unggulannya ya. Jadi, bisa untuk control output display, on-off, projector, TV, monitor, dan screen-nya juga. Karena sudah ada fungsi relay dan control-nya itu. Oke, seperti ini, koneksi diagram-nya, HDBST input, ada dua, ada HMI, dua, jadi ada microphone dan speaker. Nah, ini ada fungsi relay, dan HDBST output untuk ke projector atau ke device monitor lainnya. Oke, mungkin ada pertanyaan juga sama, bisa langsung ditulis di kolom Q&A, nanti kita akan coba bantu untuk menjawab. Oke, untuk next-nya, mungkin saya akan silahkan ke Pak Dimas untuk membawakan materi selanjutnya. Oke, silahkan Pak Dimas. Oke, Pak, saya izin share screen dulu. Terima kasih. 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 Mungkin Pak Dimas ada masalah koneksi ya Mungkin saya lanjutkan sedikit Nah untuk lecture hall ini Jadi di ruangan pembelajaran yang besar ya Juga banyak device-device Nah mungkin butuh banyak display juga Karena ruangan lecture hall itu biasanya besar ya Jadi mungkin butuh sampai tiga display juga Oke Oke Pak putus tadi Oke Silahkan Pak Dimas Bisa dilanjut Ya saya ulang lagi aja tadi ya Jadi Saya share screen lagi Oke screen udah kelihatan ya Pak ya Iya Oke Jadi saya ulang sedikit tadi untuk pain pointnya Jadi kalau private devices di luang lecture itu Mungkin nanti kendalanya adalah Karena banyaknya device yang digunakan Jadi kalau tidak menggunakan control system Atau tidak menggunakan video extender Atau video matrix yang memadai Mungkin akan mengalami kendala seperti Kesulitan untuk menyalakan Atau menggunakan peralatan itu sendiri Dan juga mungkin display yang ditampilkan Memiliki masalah seperti mungkin ada featuring Atau mungkin resolusinya Tidak memiliki resolusi yang stabil seperti itu Nah lalu solusi yang ingin ditawarkan dari ATEN Tersendiri adalah menggunakan video matrix solution Dengan HDBST video extender Nah untuk diagramnya Kurang lebih seperti ini Jadi kita menggunakan video extender HDBST Untuk modelnya contohnya VE802 transmitter dan receiver Itu untuk mengekstend 4K video Dari source ke proyektor Jadi ini proyektor yang digunakan Misalnya adalah laser proyektor Ke proyektor screen Lalu untuk kontrol sistem sendiri Kita menggunakan VK1200 Ini merupakan kontrol sistem dari ATEN Lalu menggunakan VK330 Nah VK330 ini Merupakan touchscreen display Yang eksklusif untuk VK kontrol sistem Di mana tampilan dari kontrolnya Itu bisa kita edit semua Sesuai keinginan user Jadi mulai dari desain tombol Lalu untuk fungsi dari masing-masing tombolnya Itu bisa disetting Lalu VK248 ini untuk Untuk extension box Untuk relay Jadi kalau ada proyektor screen Menggunakan relay Untuk mengkontrol proyektor screen itu naik atau turun Itu bisa menggunakan VK248 Yang akan disambung ke POI switch Jadi VK248 ini support POI Jadi untuk koneksi cukup menggunakan satu CAT5 cable Lalu untuk metrik sistem tersendiri Menggunakan VM0808 HD Nah ini support resolusi true 4K Lalu untuk di-embedding dari audio sistem Bisa menggunakan VC882 Nah VM0808 ini support 8 input dan 8 output Jadi untuk contoh inputnya adalah PC, media player, laptop, Paras presentation system, maupun kamera Jadi ini merupakan contoh solusi Untuk peluang lecture yang lebih besar Jadi kontrol sistemnya ini juga memudahkan Guru maupun dosen Untuk mengganti source ke display manapun yang mau Jadi untuk ruang kelas atau pembelajaran Yang membutuhkan tampilan yang berbeda-beda Untuk menampilkan material pelajaran yang berbeda Bisa menggunakan video matrix Jadi untuk solusi dari ATEN ini Keunggulannya adalah memberikan solusi Untuk menampilkan konten yang berbeda-beda Di ruangan pembelajaran yang besar Dan juga dapat men-support Video source yang berbeda-beda Seperti kamera, PC, laptop, maupun wireless presentation system Dan semua video data atau resolusi Maupun EDID dari display ini sendiri Akan diatur oleh video matrix Jadi tidak perlu khawatir ada kendala Di mana resolusi bermasalah atau resolusi tidak dapat disupport Oleh source itu maupun display itu tersendiri Lalu untuk memulai atau mengakhiri pembelajaran Bisa menggunakan touchscreen dari VK control system itu sendiri Sehingga sangat memudahkan Karena control system meng-support makro Jadi cukup dengan menekan satu tombol Guru maupun dosen bisa memulai pembelajaran Dan jika sudah selesai Cukup menekan satu tombol lagi Untuk mematikan semua alat yang telah digunakan Saya akan memberikan penjelasan singkat Untuk control system dari ATEN sendiri Jadi kalau control system dari ATEN ini terbagi menjadi empat Yaitu pertama adalah controllers Ini adalah unit processing utama Yang akan mengontrol device-device seperti proyektor Video matrix Maupun proyektor screen Lighting maupun sound system Lalu expansion box ini digunakan Jika instalasi memerlukan jumlah device yang lebih banyak dari normal Jadi untuk lecture hall tadi Kita bisa lihat bahwa di satu ruangan Itu membutuhkan tiga proyektor screen Sehingga dibutuhkan expansion boxes Untuk mengontrol proyektor screen itu tersendiri Lalu untuk control interface ini Disediakan beberapa tipe Salah satunya adalah VK 330 tadi Untuk top screen Dimana jika user lebih familiar dengan top screen control Maka bisa menggunakan VK 330 Dan kita juga menyediakan keypad Untuk control Untuk yang lebih simple Dan yang terakhir adalah software Ini adalah software yang digunakan Untuk mengkonfigurasi Maupun mendesain tampilan dari control system itu tersendiri Nah untuk contoh dari device apa yang kita dapat support Itu kita bisa support serial devices Seperti kamera Video audio mixer Video conference system Video matrix maupun proyektor Yang menggunakan serial device connection Seperti RS-232 Lalu untuk device Yang hanya menggunakan Kontrol menggunakan remote Inframerah atau IR Itu juga bisa menggunakan IR device Jadi VK ini dilengkapi dengan sistem IR learning Dimana dapat mempelajari Sinyal IR dari remote Dan akan disimpan di database VK itu tersendiri Untuk nanti digunakan Untuk mengkontrol misalnya Untuk ingin mematikan Atau menyalakan monitor Atau ingin mematikan Atau menyalakan Blu-ray Lalu yang ketiga adalah Input-output device Jadi kita juga bisa Mengintegrasikan sensor Atau push button Ke VK itu sendiri Misal contoh Di satu instalasi Ada door sensor Itu bisa diintegrasikan ke VK Dimana jika sensor Door sensor ini Misalnya Open atau close Karena seseorang mungkin membuka Atau menutup pintu Itu dapat memberikan sinyal Ke VK Lalu nanti Di tampilan VK Misalnya menggunakan Talk screen Ataupun Android Maupun iPad Misalnya Akan ada informasi Atau mungkin bisa trigger Comment yang lain Dan juga dilengkapi oleh push button Jadi bisa menggunakan push button Untuk mengirimkan sinyal ke VK Lalu yang keempat adalah Relay device Relay device ini mungkin Familiar dengan Proyektor screen Untuk menaik Maupun curtain Jadi device ini Karena hanya Punya dua state Yaitu close dan open Makanya Lebih banyak Biasanya digunakan Di ruang meeting Untuk Menaikan atau menurunkan Screen dari proyektor Yang terakhir Yang disupport adalah Device Yang menggunakan Ethernet Atau koneksi LAN Nah itu Kita menurunkan Support beberapa protokol Seperti OnViv Untuk kamera Page link Untuk proyektor Dan juga TCP UDP Maupun RESTful API Dan kita juga support HTTP dan SVPS Lalu Saya ingin Memberikan Penjelasan sedikit Mengenai VK Control Box Generasi kedua Ini Tipe paling baru Untuk Control Box Dari VK Sendiri Yaitu VK2200 Dan VK1200 Tiga fitur Yang saya ingin Highlight adalah Sistemnya Sudah Di-improve Menggunakan Quad-core CPU Dan Memory size Yaitu RAM-nya Sudah di-upgrade Untuk Memfasilitasi Aplikasi Yang lebih Kompleks Lalu Untuk Jika familiar Dengan VK Yang terdahulu VK yang terdahulu Tidak menggunakan LCD display Untuk Mengganti settingnya Jadi VK2100 Atau VK1100 Biasanya kita menggunakan Koneksi langsung Lewat Web browser Lalu Jika ingin Mengganti setting Atau mengecek setting Dari VK generasi 2 ini Cukup dengan Melihat LCD display Jadi Jika melihat tampilan Di bawah ini Itu Di VK ini Tersedia Dua LCD display Jadi Jika Kita user Ingin mengecek IP Atau mengecek setting Atau koneksi Bisa langsung Menggunakan LCD display ini Tanpa perlu Menggunakan Koneksi LAN Lalu membuka Web browser Lalu yang ketiga adalah Dua unit ini Memiliki Dual LAN design Dan Satu LAN design Menggunakan DHCP server Untuk mensupport Komunikasi yang lebih secure Yang pertama Ini LCD display Jadi di LCD display ini Kita bisa cek IP addressnya Make address dari Unit VK ini Tersendiri Dan juga bisa Ngecek versi Firmware Yang sudah Di install Dan kita juga Bisa mengecek Koneksi Status dari Koneksi Ke masing-masing Device Yang dikoneksikan Ke VK ini Jadi ini Sangat Memudahkan kita Untuk setup Maupun untuk Troubleshooting Terutama untuk Instalasi Yang Mayoritas Menggunakan Sistem yang Berbasis IP Lalu Untuk Informasi Diagnostik Maupun ID Configuration Juga tersedia Melalui LCD display Ini Lalu yang Kedua Jadi Untuk VK1200 Dan VK2200 Ini Memiliki Fitur Dual LAN Jadi ada Dua koneksi Untuk LAN Yang pertama Itu untuk Management LAN Dan yang kedua Untuk Kontrol LAN Jadi untuk Dipisahkan Dimana LAN ini Biasanya Untuk Dikoneksikan Ke Koneksi Management Network Dimana Mungkin Hanya Administrator Yang akan Mengecek Setting IP Dari VK Lalu Untuk Kontrol LAN Ini Sendiri Dipisahkan Jadi Mungkin Untuk Instalasi Yang ingin Lebih Secure Dimana Kontrol LAN Ini Semua Koneksinya Adalah Ke Device Yang akan Dikontrol Oleh VK Sehingga Device-Device Ini Tidak dapat Diakses Oleh Network Lain Jadi Jika ada User Terkoneksi Ke Management Network Dia Sama Sekali Tidak Bisa Mengecek Device-Device Atau Mengkontrol Device-Device Yang terkoneksi Ke Kontrol LAN Dan Kontrol LAN Ini Ini Memiliki DHCP Server Function Dimana Dia dapat Mengassign IP Ke Setiap Device Yang terkoneksi Ke Kontrol LAN Ini Jadi Dengan Memiliki Fitur Dual LAN Ini Kita dapat Mengisolasi Setiap Device Yang terkoneksi Ke Kontrol LAN Sehingga Tidak dapat Diakses Dari Management LAN Lalu Yang ketiga Kita juga Mengupgrade Selain software Kita juga Mengupgrade Hardware Dari VK Ini Tersendiri Sehingga Sekarang Processing Speed Dari VK Ini 14 Kali Lebih Cepat Dari VK Generasi Pertama Dan Memory Size 22 Kali Lebih Besar Dari VK Generasi Pertama Lalu Untuk Spesifikasinya Untuk Quiry Time Dimana VK Dapat Mengecek Setiap Kondisi Maupun Koneksi Dari Device Center Koneksi Itu Quiry Time Kira-kira 0,01 Detik Lalu Untuk IP Device Connection Jadi Satu unit Bisa Meng-support 64 IP Device Connection Seperti Proyektor Video Matrix Kamera Dan Lain-lain Lalu Juga Bisa Meng-support 32 Viewer Device Connection Dimana Bisa Menampilkan Jika Menggunakan Profile Bisa Menampilkan 32 Jenis Tampilan Merbeda Lalu Untuk Monitoring Event Dimana Monitoring Event Ini Merupakan Sistem Dimana Bisa Mengecek Kondisi Device Contohnya Untuk Di Conference Room Kita kan Biasanya Kalau di Conference Room Itu Ada Microphone Yang Bisa Kita Tekan Untuk Mute Atau Unmute Nah Ini Monitoring Events Adalah Salah Satu Fitur Dimana Kita Bisa Mengecek Kondisi Bahwa Microphone Ini Sedang Di Mute Atau Sedang Di Unmute Jadi Itu Untuk Penjelasan Sedikit Dari VK Control Sistem Dari Aten Lalu Saya Ingen Share Solusi Keempat Yang Ditawarkan Dari Aten Yaitu University Atau School Management Solution Jadi Kalau Di Satu Universitas Ataupun Satu Sekolah Besar Biasanya Jika Menggunakan Banyak Device Pro AV Di Setiap Ruangan Misalnya Di Ruang Kelas Maupun Di Ruang Multimedia Di Ruang Multifungsi Maupun Ruang Latihan Itu Biasanya Pro AV ini Akan Sangat Sulit Untuk Di Maintenance Karena Misalnya Ada Satu Administrator Atau Satu Operator Yang Akan Mengecek Kondisi Dari Pro AV Di Tiap Ruang Kelas Maupun Tiap Ruang Universitas Nah Ini Tentunya Akan Sangat Merepotkan Karena Staff Mungkin Staff Yang Mengecek Ini Terbatas Dan Jika Dia Harus Mengecek Satu Tempat Mungkin Akan Memakan Waktu Yang Cukup Banyak Nah Lalu Solusi Apa Yang Ingin Ditawarkan Oleh Aten Ini Adalah Solusi Software Yang Diintegrasikan Dengan Solusi Hardware Dari VK Nah Software Ini Bernama Unizen Jadi Unizen Yang Kita Integrasikan Dengan VK Control System Ini Dapat Memudahkan User Untuk Mengecek Secara Real Time Dapat Juga Mengkontrol Dan Memonitor Dari Satu Dashboard Sebelum Saya Menjelaskan Unizen Saya Ingin Share Dulu Kira-kira Seperti Apa Diagram Jadi Contoh Kita Menginstall Unizen Di Satu Server Di Satu Universitas Maupun Sekolah Yang Terkesambung Di Manajemen Network Lalu Network Switch Lalu Misalnya Untuk Beberapa Ruang Kelas Maupun Ruang Multifungsi Kita Menggunakan VK1200 Untuk Mengkontrol Device-Device ProEvi Maupun Misalnya Untuk Lampu Maupun Untuk AC Di Setiap Ruang Kelas Lalu Setiap VK Yang ada Di Tiap Ruang Kelas Maupun Ruang Pembelajaran Itu Akan Tersambung Ke Manajemen Network Dari Unizen Jadi Saya Sebagai User Jika Ingin Mengecek Kondisi Suatu Ruangan Apakah Ruangan Ini Sedang Digunakan Misalnya Proektor Sedang Menyala Atau Misalnya Sistem Audio Video Sedang Digunakan Lampu Sedang Dinyalakan Itu Semua Dapat Kita Cek Di Dashboard Dari Unizen Itu Tersendiri Sehingga Untuk User Jika Ada Masalah Dia Sebelum Pergi Ke Ruang Kelasnya Untuk Mengecek Kondisi Hardware Atau Software Dia Bisa Mengecek Dulu Dari Dashboard Tersebut Jadi Jika Dari Dashboard Itu Dia Bisa Mengkonfirmasi Apakah Proektornya Ini Benarkah Sudah Dinyalakan Atau Mungkin Hanya Salah Setting Misalnya Untuk Input Sourcenya Dia Dapat Cek Langsung Dari Sistem Unizen Ini Sendiri Jadi Untuk Staff IT Misalnya Di Universitas Yang Memiliki Beberapa Gedung Ini Sangat Memudahkan Sehingga Tidak Ada Tidak Perlu Ada Downtime Dimana Staff Ini Datang Dulu Ke Ruang Software Unizen Ini Tersendiri Nah Untuk Kelebihannya Ini Yang Sudah Seperti Saya Jelaskan Dapat Menggunakan Satu Platform Untuk Mengakses Dan Memanage Semua Device Yang Tersambung Ke VK Nah Saya Akan Memberikan Penjelasan Sedikit Untuk Unizen Jadi Unizen Ini Adalah Centralized Server Based Monitoring Control And Management Device Software Jadi Dia Bisa Memanage Mengkontrol Dan Memonitor Tiap Device Yang Tersambung Ke Sistem Unizen Melalui VK Control System Nah Saya Ingin Menghalide Beberapa Fiturnya Yang Pertama Device Status Dan Conditions Monitoring Jadi Misalnya Saya Koneksikan Sistem Ini Ke Audio Processor Atau Video Matrix Lalu Saya Bisa Mengecek Apakah Video Matrix Ini Terkoneksi Ke VK Apakah Sedang Digunakan Apakah Sedang Idol Lalu Jika Lost Connection Jadi Misalnya Ada Laporan Dari Guru Atau Dosen Yang Menggunakan Video Matrix Sedang Bermasalah Kita Bisa Cek Dari Unizen Apakah Video Matrix Ini Tersambung Ke Network Atau Kita Bisa Cek Menggunakan RS232 Jadi Kita Bisa Send Comment Ke RS232 Untuk Cek Status Dari Unizen Lalu Lalu Misalnya Kita Confirm Oh Ini Mungkin Bermasalah Nah Jika Video Matrix Ini Misalnya Tersambung Ke Power Distributor Unit Video Misalnya Aten Juga Menyediakan Power Distributor Unit Yang Kita Bisa Nyalakan Otomatikan Melalui Network Kita Bisa Test Dari Unizen Ini Kita Bisa Restart Dulu Video Matrix Jadi Kita Nggak Perlu Langsung Datang Ke Ruang Kelasnya Untuk Ngecek Status Video Matrix Mungkin Hanya Perlu Di Restart Misalnya Ada Sedikit Masalah Jadi Kita Bisa Test Restart Dari Unizen Ini Dulu Lalu Setelah 10-20 Detik Sudah Kembali Online Kita Bisa Cek Lagi Kita Telepon Ruang Kelasnya Bisa Tanya Ke Guru Atau Bisa Tolong Cek Apakah Sudah Oke Nah Seperti Itu Ini Sangat Memudahkan Untuk Universitas Yang Mungkin Staff IT-nya Tersentralisasi Jadi Tidak Perlu Staff IT Di Tiap Bangunan Seperti Itu Jadi Ini Untuk Status Monitoring Seperti Ini Di Ruangan Ruangan Yang Berbeda Atau Di Bangunan Universitas Yang Berbeda Misalnya Menggunakan Control Box Nanti Tiap Control Box Ini Akan Memberikan Status Update Atau Feedback Ke Unison Itu Tersendiri Lalu Untuk Tampilannya Apa yang Kita Lihat Ini Adalah Apa yang Kita Konfigurasikan Jadi Kita Bisa Lihat Semua Tampilan Dari Setiap Koneksi DVK Jadi Kalau DVK Ini Ada Koneksi Di Serial Port Nomor 1 Terkoneksi Ke Proyektor A Misalnya Kita Bisa Langsung Tahu Bahwa Jika Ada Problem Di Proyektor A Dan Kita Benar-benar Harus Cek Secara Hardware Kita Tahu Bahwa Proyektor A Ini Tersambung Ke Serial Port Nomor 1 Jadi Ketika Kita Datang Ke Ruang Kelas Kita Bisa Langsung Cek Mungkin Koneksinya Ada Bermasalah Atau Mungkin Kabel RS 232 Mungkin Bermasalah Kita Bisa Langsung Troubleshooting Di Tempat Tanpa Perlu Cek Oh Ini Proyektor A Ini Koneksi Yang Mana Seperti Itu Lalu Kita Bisa Cek Kondisi Secara Detail Seperti Ini Dan Kita Bisa Cek Bahwa Device Apa Yang Terkoneksi Brand Apa Kategorinya Apa Dan Koneksinya Apa Seperti Ini Jadi Kalau Misalnya Saya Ada Laporan Proyektor Epson Ini Bermasalah Kita Bisa Cek Bahwa Di Unizon Proyektor Epson Ini Tersambung Ke Serial Dari Serial Port Nomor Satu Sehingga Kita Bisa Langsung Koneksikan Ketika Kita Mau Troubleshooting Kita Tahu Bahwa Saya Hanya Perlu Cek Serial Nomor Satu Seperti Itu Lalu Kita Bisa Bagi Setiap Ruang Kelas Sampai Ke Lalu Kita Juga Bisa Melakukan Group Control Jadi Misalnya Di Satu Bangunan Di Satu Lantai Saya Ingin Mematikan Semua Device Secara Bersamaan Saya Bisa Melakukan Group Control Dimana Saya Bisa Menyalakan Atau Mematikan Semua Device Sekaligus Nah Itu Untuk Solusi Dari Unizon Lalu Selanjutnya Solusi Kelima Dari ATEN Adalah Untuk Multifunction Room Solution Nah Biasanya Di Sekolah Atau Universitas Karena Untuk Menghemat Tempat Kadang-kadang Ada satu Ruangan Yang Digunakan Untuk Beberapa Kegiatan Sekaligus Jadi Misalnya Ruangan Ini Dipakai Untuk Training Room Atau Juga Ruangan Ini Dipakai Untuk Ruangan Multimedia Misalnya Nah Biasanya Di ruang Multifungsi Ini Ada Sangat Banyak Device Pro AFI Untuk Tujuan Yang Berbeda Nah Sehingga Kadang-kadang Ketika Guru Maupun User Ingin Menggunakan Ruangan Ini Misalnya Untuk Untuk Nonton Film Untuk Multimedia Misalnya Itu Kadang-kadang Mungkin Harus Benar-benar Paham Ruangan Ini Apa Yang Harus Dinyalakan Misalnya Nah Jadi Dengan Menggunakan Sistem Kontos Sistem Dari ATEN Ini Digabungkan Dengan Solusi Pro AFI Dari ATEN Ini Akan Sangat Memudahkan User Jadi Hanya Perlu Misalnya Menekan Satu Tombol Untuk Memulai Kegiatan Misalnya Satu Contoh Untuk Solusi Yang Ruangan Multimedia Training Training Room Yang Sederhana Nah Disini Jadi Kalau Tadi Sudah Ingat Bahwa ATEN Ini Ada Touchscreen Menggunakan VK 330 Nah Ini Adalah Touchpad Yang Diintegrasikan Dengan Kontrol Sistem Jadi Ini Bukan Keypad Hanya Untuk Memberikan Bukan Hanya Keypad Saja Tapi Ini Juga Keypad Yang Digabung Dengan Sistem Kontrol Dimana Dengan Menggunakan Keypad Ini Keypad Ini Sudah Diintegrasikan Dengan Sistem Kontrol Yang Bisa Mengkontrol Misalnya Videometrics Jadi VK Ini Tersambung Dengan POI Switch Jadi VK 0100 Ini Support POI Dan Dapat Mengkontrol VM 6404 HB Ini Untuk Videometrics Dimana Kita Bisa Mengganti Profile Maupun Mengganti Input Source Dari VM 6404 Ini Dengan Cukup Menekan Tombol Di VK 0100 Ini Dan Tersambung Ke Video Wall Untuk Menyalakan Maupun Mematikan Panel Lalu Untuk Inputnya Tersendiri Kita Bisa Menggunakan UC 9040 Jika Dibutuhkan Fitur Streaming Jadi Mungkin Misalnya Di ruangan Ini Dibutuhkan Untuk Melakukan Kegiatan Training Yang Yang Ingin Direcord Ke Storage Maupun Di Streaming Online Ini Bisa Di Integrasikan Menggunakan UCS 9040 Dan Untuk Inputnya Sendiri Kita Bisa Menggunakan PC Media Player Laptop Maupun PTZ Camera Nah Lalu Advantage Advantagenya Adalah Dengan Menggunakan UCS 9040 Yang Digabungkan Dengan Video Matrix Ini Akan Sangat Memudahkan Dimana Jika Kita Membutuhkan Solusi Video Wall Tapi Kita Juga Membutuhkan Solusi Streaming Untuk Multi Function Room Dimana Jika Guru Atau Dosen Menggunakan Ruang Class Ini Hanya Untuk Menonton Film Menggunakan Video Wall Bisa Menggunakan VM Dan Jika Ingin Melakukan Kegiatan Training Untuk Upload Misalnya Video Online Atau Mengintegrasikan Dengan Zoom Atau Teams Juga Bisa Menggunakan UC 9040 Nah Lalu Untuk Sedikit Informasi Mengenai VM 6404 HB Ini Adalah Matrix 4 Input 4 Output Yang Menupport Resolusi True 4K Menggunakan Scalar Support Seamless Switching Dan Support Video Wall Jadi Simple Switching Ini Ketika kita Switching Kita Tidak Melihat Adanya Blank Screen Atau Black Screen Karena Switching Speednya Itu Kecepatan Switchnya Ini Di bawah 0,3 Detik Lalu Menggunakan True 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 4K Scalar Dan Support Audio D-Embedding Karena Menupport True 4K Jadi VM 6404 SP Ini Juga Menupport HDR10 Dan HLG Selain True 4K Scalar VM 6404 SP Ini Juga Dilengkapi Dengan Fitur Frame Sync Jadi Frame Sync Ini Dapat Memudahkan Kita Untuk Menghindari Screen Tearing Di Video Wall Jadi Kalau Tanpa Frame Menggunakan Sistem Atau Fitur Dari Frame Sync Ini Terkadang Jika Kita Memutar Video Misalnya Contoh Ini F1 Atau Video Dengan Gerakannya Sangat Cepat Seperti Mobil Ini Terkadang Refresh Rate Dari Tiap Layar Itu Tidak Sama Dengan Input Sehingga Terjadi Screen Tearing Seperti Di Gambar Di mana Rodanya Ini Terlihat Seperti Terpisah Antara Di Video Wall Ini Antara TV Di Atas Maupun TV Di bawah Ini Lalu Dengan Frame Ini Itu Tujuannya Adalah Kita Mengunci Refresh Rate Dari Input Dengan Refresh Rate Dari Output Sehingga Tidak Ada Masalah Video Screen Tearing Oke Saya Akan Lanjut Ke Case Tadi Jadi Untuk Solusi Solusi Yang Sudah Ditawarkan Oleh Aten Tentunya Akan Lebih Lengkap Jika Kita Bisa Men-sharing Sudah Dipakai Di mana Saja Solusi Solusi Dari Aten Ini Yang Pertama Saya Men-sharing Case Study Dari Taiwan Yaitu Tempatnya Di Sekolah Di Taipei Namanya Nanhu Elementary School Jadi Ini adalah Salah Satu Sekolah Pertama Yang Menggunakan Sistem Pembelajaran E-learning Di Taipei Dan Dan Telah Mengadopsi Solusi Solusi Dari E-learning Untuk Memberikan Konten Edukasi Ke Murid-muridnya Diagram Yang ditawarkan Adalah Menggunakan Video Matrix 5808H Lalu Untuk Transmitter Dan receiver Untuk Video Extender Kita Menggunakan SDBST VI801 Untuk Input Source Bisa Menggunakan PC Apple TV Kamera Maupun Video Conferencing System Yang Koneksinya Diintegrasikan Dengan CM1164A Ini Tujuannya Supaya Bisa Menampilkan Tampilan Quad View Maupun Multi View Seperti Picture In Picture 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 Di Video Wall Lalu Case Study Yang Kedua Itu Di Medical Training Center TUSDATA Di Turki Ini Lokasinya Di Ankara Jadi TUSDATA Turki Ini Baru Memindahkan Fasilitas Pembelajarannya Ini Training Center Ke Lokasi Yang Baru Nah Mereka Pada Saat Itu Membutuhkan Control Solution Yang Dapat Memberikan Koneksi Untuk Setiap Pro EV Maupun Display Device Di Ruang Kelas Jadi Ini Contoh Koneksi Di Ruang Kelasnya Jadi Di Medical Training Center Ini Ada Ruang Kelas Yang Berbeda Jadi Misalnya Kelas Satu Dua Tiga Empat Dan Lima Karena Ada Training Center Ini Biasanya Digunakan Sebagai Tempat Untuk Memberikan Ujian Jadi Untuk Ujian Medical Sehingga Ketika Pada Saat Mereka Melakukan Ujian Secara Bersamaan Maka Di Setiap Ruangan Kelas Ini Akan Menampilkan Tampilan Yang Sama Sehingga Solusi Yang Digunakan Dari Aten Ini Adalah Solusi Video Splitter Dan Video Extender Lalu Untuk Kontrol Sistem Menggunakan PK 2100 Jadi Jika Pengajar Ingin Mengganti Konten Ke Semua Ruang Kelas Secara Bersamaan Cukup Dari iPad Saja Lalu Selain Di Ruang Kelas Di Medical Training Center Ini Juga Menggunakan Digital Signage Untuk Menampilkan Informasi Informasi Di Dalam Ruang Kelas Jadi Di Tiap Lantai Itu Misalnya Di Lorongnya Ada Tampilan Display Untuk Memberikan Informasi Terbaru Nah Itu Menggunakan VE8900 Ini Merupakan Video Extender Over IP Yang Sangat Memudahkan Untuk Menampilkan Tampilan Berbeda Menggunakan Over IP Sehingga Di satu Ruang Di satu Bangunan Dari lantai Satu Sampai Lantai Empat Cukup Dengan Menggunakan Koneksi Dari Network Suite Saja Lalu Yang Ketiga Yang Ketiga Ini Adalah Case Study Di Thailand Jadi Di Thailand Ini Ada Satu Sekolah Untuk Bimbingan Belajar Yang Pada Saat Itu Ketika Pandemi Mulai Menyerang Sangat Membutuhkan Interactive Learning Solution Sehingga Dapat Memudahkan Untuk Muridnya Itu Tidak Perlu Datang Ke ruangan Bimbingan Belajar Itu Sendiri Sehingga Solusi Yang mereka Butuhkan Pada Saat Itu Adalah Solusi Yang Dapat Merekam Pembelajaran Dan Juga Dapat Streaming Atau Upload Ke CDN Platform Seperti Youtube Nah Untuk Koneksinya Ini Sederhana Menggunakan UCS 9040 Jadi Guru dapat Mengsharingkan Pembelajarannya Dari Laptop Ke UCS 9040 Lalu UCS 9040 ini Dapat Menampilkan Ke Proyektor Lalu Semuanya Itu Dapat Direkam Menggunakan Kamera Lalu UCS 9040 ini Dapat Merekam Tampilan Dari HDMI Dari Laptop Dan Kamera Dan Audio Dari Mikrofon Lalu Di Upload Ke Youtube Jadi Ini Dapat Memudahkan Guru Untuk Melakukan Kegiatan Pembelajaran Kesiswa Melalui Platform Seperti Youtube Lalu Case Study Yang Ke Empat Ini Untuk Lecture Hall Di Salah Satu Universitas Di Indonesia Jadi Universitas Ini Membutuhkan Solusi Pro Evi Untuk Ruang Lecture Hall Mereka Yang Cukup Besar Yang Menggunakan Tiga Proyektor Jadi Tujuannya Adalah Supaya Guru Atau Desen Ini Dapat Menampilkan Material Untuk Pembelajaran Di Display Yang Berbeda Contoh Koneksinya Jadi Ada Proyektor Screen Dengan Upuran Yang Lebih Besar Lalu Ada Tiga Laser Projector Untuk Menampilkan Video Lalu Untuk Sistem Kontrol Menggunakan VK 1200 Dan VK 330 Untuk Touch Panel Yang Tersambung Ke Gigabit PoE Switch Lalu Menggunakan Video Matrix Untuk Yang Support 8 Input 8 Output Dan Transmitter Ini Menggunakan Wallplate Yang Support HDMI Maupun VGA Dan Receiver Menggunakan VE812R Yang Support HDMI Dan Ini Merupakan Sistem HDBST Lalu Juga Support Wireless Presentation System Jadi Untuk Meng-share Jadi Jika Murid Ingin Meng-share Konten Dari Laptopnya Cukup Menggunakan Dongle Wireless Yang Terkoneksikan Ke Video Matrix Oke Case Study Yang Selanjutnya Adalah Untuk Jadi Ini Tidak Secara Langsung Related Dengan Education Sector Tapi Ini Juga Salah Satu Opsi Dimana Jika Salah Satu Universitas Ataupun Sekolah Membutuhkan Monitoring Dari CCTV Yang Dapat Diintegrasikan Ke Video Wall Atau Butuh Di Extend Ini Dapat Menggunakan Solusi Dari ATEN Contoh Dari Diagram Di sini Kita Menggunakan Solusi Video Over IP VI 8900 Jadi Untuk NVR Servernya Ini Sendiri Itu Ada 17 Semuanya Dikoneksikan Ke VI 8900 Lalu Dikoneksikan Ke Video Wall Jadi VI 8900 Ini Selain Video Extender Over IP Dia Juga Dilengkapi Dengan Scaler Sehingga Dapat Men Support Video Wall Sampai 8x8 Untuk Contoh Diagram Case Tadi Ini Dia Menggunakan Video Wall 2x2 Sehingga Menggunakan 4 VI 8900 R Oke Itu Sekian Dari Case Tadi Aten Nah Selanjutnya Saya ingin Memberikan Informasi Mengenai Produk Yang akan Kita Launch Bulan Depan Yaitu Roombooking System Nah Apa Itu Roombooking System Jadi Ini adalah Merupakan Solusi Dari Aten Yaitu Hardware Dan Software Solution Dimana Di Ruang Misalnya Di Sekolah Universitas Maupun Misalnya Di Ruang Rapat Misalnya Untuk Di Beberapa Perusahaan Itu Terkadang Jika kita Mau booking Ruang Rapat Atau Misalnya Kita Mau Ngecek Ruang Rapat Itu Sedang Digunakan Atau Sedang Kosong Itu Terkadang Tidak Mudah Jika Tidak Di Integrasikan Dengan Roombooking System Nah Dengan Menggunakan Roombooking System Ini Kita Dapat Mengintegrasikan Semua Ruang Rapat Maupun Ruang Meeting Di Satu Perusahaan Misalnya Ke Satu Sistem Yaitu Roombooking Sistem Dari Aten Nah Untuk Sistemnya Ini Sendiri Dibagi Menjadi Dua Yaitu Yang pertama Adalah Sistem Dari Hardware Berupa Tablet Seperti Di gambar Ini Jadi Di gambar Ini Jika kita Ingin Mengecek Satu Ruangan Meeting Atau Satu Ruangan Sedang Digunakan Atau Tidak Kita Dapat Cukup Melihat Informasi Dari Yang Ditampilkan Oleh Tablet Roombooking Sistem Ini Dan Jika Misalnya Kita Ingin Kita Membooking Satu Ruangan Yang Ingin Kita Pakai Untuk Meeting Maupun Untuk Rapat Nah Kita Bisa Menggunakan Fitur Quick Berapa Menit Kita Ingin Memakai Ruang Booking Ini Atau Kita Juga Bisa Mengintegrasikan Sistem Roombooking Ini Ke Software Seperti Exchange Maupun Microsoft 365 Maupun Google Kalender Seperti Itu Untuk Tampilan Dari Hardware Ini Sendiri Jadi Misalnya Jika Ruangan Sedang Kosong Ini Ada Tampilan LED Ini Hijau Jadi Kita Tahu Dari Jauh Kita Bisa Lihat Bahwa Oh Ini Ruang Meeting Sedang Kosong Jadi Kita Bisa Tahu Kita Bisa Booking Dan Juga Setelah Dibooking Maka LED Akan Berubah Menjadi Merah Dan Kita Akan Tahu Berapa Lama Sampai Ruang Meeting Selesai Digunakan Lalu Jika Misalnya Kita Ingin Memakai Satu Ruangan Meeting Tapi Ternyata Ruangan Meeting Sedang Digunakan Lalu Kita Misalnya Sedang Buru-buru Ingin Mengecek Ruang Meeting Mana Yang Sedang Kosong Nah Ini Bisa Langsung Kita Cek Di Ruangan Tersebut Lalu Kita Bisa Booking Langsung Dari Tablet Ini Mau Berapa Menit Meeting Dan Juga Ruang Mana Yang Ingin Kita Gunakan Jadi Tablet Ini Juga Memberikan Suggestion Dimana Ruangan Ini Akan Kosong Dari Jam Yang Kita Ingin Booking Sampai Jam Berapa Menit Kita Ingin Membooking Misalnya Satu Jam Dari Sekarang Oke Jadi Ini Solusinya Ada Dua Yang Pertama Adalah Solusi Hardware Berupa Tablet Lalu Yang Kedua Adalah Solusi Dari Konfigurator Software Ini Sendiri Nah Informasi Untuk Room Booking Sistem Ini Hanya Terbatas Sampai Ini Saja Karena Nanti Untuk Informasi Lebih Lengkapnya Nanti Akan Digantika Sharing Bulan Depan Setelah Produknya Sudah Launch Iya Oke Sekarang Kita Masuk Sesi Demo Pak Dimas Dan Pak Weli Terima Kasih Atas Menjelasannya Nah Sebelumnya Saya Mau Ngingetin Lagi Kalau Di Akhir Acara Itu Ada Lucky Draw Yang Berupa Gift Card Senilai 500 Ribu Yang Akan Dibagikan Masing-masing Ke Empat Orang Peserta Beruntung Dan Makanya Ikuti terus Sampai Akhir Acara Webinarnya Mungkin Kita bisa langsung Masuk aja Ke sesi demo Oleh Pak Dimas Silahkan Pak Dimas Oke Jadi Saya mau Share Screen dulu Sebentar Oke Oke Jadi Untuk Demo Hari ini Itu Yang akan Saya demokan Adalah VP3520 Jadi VP3520 Ini Koneksinya Kurang Lebih Ini Contoh Koneksinya Jadi Akan Ada Beberapa Input Dari HDMI Maupun SD Besti Dan Akan Ada Koneksi Ke HDMI TV Dan juga SD Besti Projector Seperti Itu Jadi Sebentar Saya akan Share Tampilan Saya akan Langsung Menggunakan Kamera Saya ini Untuk Menampilkan VP3520 Ini Tampilan VP3520 Ini Sudah Terpasang Jadi Untuk Bagian Source Ataupun Input Ini Kita Ada Support Dua input SD Besti Ini Ada input SD Besti Satu Dan Input SD Besti Dua Ini Untuk SD Besti Input Ini Saya gunakan Satu input SD Besti Yang Tersambung Ke SD Besti Extender Dari ATEM Saya Menggunakan SD Besti Extender Ini Support Sampai 40 Sampai 100 Meter Untuk 1080p Untuk Input SDMI Jadi Untuk VP3520 Ini Sendiri Juga Support Input SDMI Jadi Kita Ada Input SDMI 1 2 Dan 3 Jadi Total VP3520 Ini Ada 5 Input Untuk SDMI Lalu Untuk Output VP3520 Ini Memiliki Dua Output Yaitu Yang pertama Adalah Output Dari SD Besti Jadi Bisa Langsung Dikoneksikan Ke Receiver SD Besti Maupun Proyektor SD Besti Dan Yang satu Lagi Output Dari SDMI Nah Untuk Output SDMI Ini Saya Koneksikan Langsung Ke TV Jadi Di Satu Ruang Meeting Ini Ada TV Lalu Untuk Koneksi Dari SD Besti Ini Saya Koneksikan Langsung Ke Proyektor Jadi Ini Saya Ada Satu Proyektor Yang Dapat Dikoneksikan Langsung Menggunakan Koneksi SD Besti Sehingga Dapat Menggunakan Satu Kabel Cat5 Untuk Dapat Mengkoneksikan Langsung Ke Proyektor Yang Support Fitur SD Besti Lalu Untuk Koneksi Dari Audio Input Ini Ini Saya Tidak Menggunakan Koneksi Audio Jadi Koneksi Audio Ini Kita Support 3,5 Millimeter Audio Jack Lalu Untuk Microphone Ini Kita Support Phantom Power Jadi Dimana Kita Dapat Men-support Sampai 48 Volt Phantom Power Jadi Jika User Ingin Menggunakan Microphone Condenser Ini Kita Dapat Support Lalu Untuk Audio Output Ini Kita Support Unbalanced Audio Menggunakan Terminal Block Kita Dapat Support Juga Coaxial Connection Untuk Audio Dan juga Kita Support Passive Speaker Karena VP3520 ini Dilengkapi Dengan Amplifier Sehingga Untuk Ruangan Kelas Maupun Ruangan Rapat Yang Cukup Menggunakan Dua Speaker Ini Dapat Jadi Tidak Perlu Menggunakan Audio Amplifier Karena VP3520 ini Sudah Dilengkapi Dengan Audio Amplifier Lalu Untuk Passive Speaker Ini Kita Support Low Z Out 10 Watt Kali 2 Passive Speaker Lalu Selanjutnya Ada RS 232 Untuk Control Dan Ethernet Connection Untuk Konfigurasi Dan Untuk Control Untuk Front Panel Front Panel Ada Dua Knope Untuk Mengatur Volume Microphone Maupun Speaker Lalu Untuk Input Itu Semuanya Dapat Diganti Menggunakan Push Button Jadi Kita Bisa Set Display Mana Yang Kita In Tampilkan A Maupun B Lalu Untuk Input Kita Bisa Pilih Input 1 2 3 4 Sampai 5 Lalu Ada Informasi Untuk Function Button Ini akan Saya jelaskan Lebih Lanjut Apa Fungsi Function Button Ini Dan Ada IR Learning Dan Tombol Power IR Learning Ini Tujuannya Adalah Jika User Di Satu Ruangan Masih Menggunakan Proyektor Ataupun TV Yang Hanya Bisa Dikontrol Menggunakan IR Jadi VP3520 Ini Juga Dilengkapi Dengan Sistem Kontrol Dimana Dia Dapat Menyimpan Data Dari Sinyal IR Dari Remote Kontrol Misalnya Remote Kontrol TV Maupun Remote Kontrol Dari Proyektor Itu Seperti Itu Kurang lagi Tampilan Hardware Selanjutnya Saya akan Menampilkan Konfigurasi Utama Dari Software Saya akan Share Screen Lagi Jadi ini Tampilan Dari Web GUI Dari VP3520 Nah Untuk VP3520 Ini Sudah Termasuk Software Di Dalamnya Sehingga Tidak Perlu Install Apapun Lagi Jadi Untuk Mengakses Software Dari VP3520 Ini Cukup Menggunakan Web Browser Seperti Google Chrome Nah Setelah Kita Login Tampilan Yang Pertama Adalah Kita Sampai Di Tampilan General Nah Disini Kita Bisa Mengecek Nama Yang Kita Bisa Berikan Ke VP3520 Ini Lalu Kita Bisa Mengecek Versi Firmware Dari VP3520 Lalu Disini Kita Bisa Mengkonfigurasi Panel Auto-log Jadi Jika Misalnya Kita Tidak Ingin Ada User Lain Yang Bisa Mengganti Setting Lewat Front Panel Push Button Kita Bisa Bikin Panel Auto-log Lalu Bisa Mengecek ID ID Apa Yang Digunakan Untuk Data ID ID Yang Diberikan Ke Input Source Lalu Disini Bisa Mengganti Administrator Password Username Password Dan Basic User Jadi Kita Bisa Membuat Satu Akun User Baru Yang Dapat Mengontrol Setting Dari Video Maupun Audio Nah Lalu Selanjutnya Ke Video Control Jadi Di Audio Video Ini Disediakan Beberapa Konfigurasi Untuk Control Yang Pertama Video Control Disini Kita Bisa Mengecek Tampilan Mana Yang Terkoneksi Ke Input Source Jadi Display A Ini Untuk SD Bestie Dan Display B Ini Untuk SD Bestie Nah Untuk SD Bestie Ini Disini Kita Bisa Tahu Bahwa Untuk Display Ini Terkoneksi Ke SD Bestie Input 1 Jadi Ini Warnanya Akan Hijau Lalu Untuk TV Ini Terkoneksi Ke SD Input 3 Disini Ada Koneksinya Lalu Disini Kita Bisa Rasio Scaling Bisa Kita Ganti Sesuai Kebutuhan Lalu Disini Karena VP3520 Ini Menggunakan Fitur Scaling Kita Disini Bisa Ganti Resolusi Yang Kita Butuhkan Untuk Tampilan Di Display A Maupun Display B Seperti Itu Lalu Disini Ada Auto Switching Jadi Kalau Misalnya Kita Enable Auto Switching Di A Ini Artinya Ketika Display A Ini Terkoneksi Maka Switching Akan Otomatis Ke Source Itu Akan Otomatis Switching Ke Display A Seperti Itu Jadi Kalau Kita Ada Input Source Baru Switching Akan Terkoneksi Ke Display A Lalu Jika Kita Misalnya Input Source Dicabut Kita Juga Bisa Enable Disini Itu Akan Pindah Ke Input Source Yang Selanjutnya Atau Input Source Sebelumnya Seperti Itu Jadi Ini Memastikan Jika Kita Menggunakan Fitur Auto Switching Maka Akan Selalu Ada Tampilan Di Layar Lalu Untuk Audio Control Jadi Untuk Audio Control Ini Bisa Setting Audio Control Overall Jadi Ini Mencakup Video Untuk Mencakup Microphone Dan Speaker Lalu Ini Dan Juga Display A Maupun Display B Nah Display A Display B Ini Menggunakan HDMI Jadi Ini Volume Kita Bisa Setting Dari Sini Lalu Ini Untuk Audio Lineout Dimana Sourcenya Akan Memfollow Sourcenya Dari Display A Display B Atau Fix Di Audio Input Lalu Ini Audio Amplifier Out Untuk Speaker Bisa Pilih Juga Mengikuti Audio Dari Display A Display B Maupun Audio Input Seperti Itu Disini Untuk Mengatur Besar Kecilnya Volume Dari Setiap Input Maupun Jika kita Ingin Menggunakan Embedded Audio Juga Bisa Kita Atur Disini Lalu Untuk Microphone Kita Bisa Setting Disini Berapa Gen Yang Ingin Kita Setting Untuk Microphone Tersebut Dan Juga Volume Lalu 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 Yang Ketiga Untuk Display Control Untuk Display Control Ini Jadi Karena VP3520 Ini Dilengkapi Dengan Display Control Maka Kita Bisa Mengkontrol Monitor TV Proyektor Menggunakan Beberapa Protokol Untuk Mengkontrol Misalnya Pijeling Untuk Proyektor RS232 Jadi Untuk Proyektor Ataupun TV Atau Video Wall Yang Men-support RS232 Kita Bisa Pilih Mengkontrol Melalui RS232 Langsung Dari VP3520 Maupun RS232 Dari HDBST Receiver Atau Langsung Menggunakan CEC Yaitu Menggunakan Channel Dari CEC Melalui HDMI Jadi Misalnya Saya Menggunakan PJLink Maka Kita Bisa Mematikan Display A Menggunakan PJLink Jadi Cukup Kita Mengesan Comment Seperti Ini Misalnya Dari Sini Display Off Maka Proyektor Yang Saya Gunakan Akan Mati Lalu Jika Ingin Menyalakan Kembali Cukup Dengan Display On Seperti Ini Lalu Setiap Fungsi Ini Nantinya Akan Kita Bisa Pindahkan Ke Function Key Jadi Kalau Tadi Ingat Di Front Panel Dari VP3520 Itu Sendiri Itu Ada Empat Function Key Nah Setiap Comment Dari Video Audio Semuanya Bisa Kita Input Ke Function Key Nah Seperti Apa Function Key Itu Kurang Lebih Tampilannya Akan Seperti Ini Jadi Misalnya Kita Ingin Mengkondisikan Dimana Ruang Kelas Ini Ketika Guru Datang Dia Cukup Menekan Satu Tombol Untuk Memulai Pembelajaran Untuk Memulai Kelas Nah Kita Bisa Masukkan Semua Comment Yang Tersedia Di Display Audio Maupun Video Control Ke Function Key Jadi Disini Ada Function Key 1234 Jadi Misalnya Function Key Nomor Satu Ini Untuk Memulai Kelas Jadi Disini Saya Menggunakan Comment Display A Display B Untuk Menyalakan Display A Dan Display B Seperti Ini Lalu Saya Ingin Menambahkan Lagi Comment Display Display Yang Berbeda Atau Maupun Device Yang Berbeda Misalnya Saya Ada Proyek Screen Di Relay Nomor 1 Seperti Ini Lalu Saya Save Misalnya Jadi Disini Relay Akan Membuka Ataupun Menutup Seperti Itu Lalu Kita Juga Bisa Memberikan Delay Untuk Setiap Comment Jadi Misalnya Saya Ingin Satu Detik Seperti Ini Jadi Saya Bisa Menyalakan Display A Display B Lalu Menurunkan Proyektor Screen Nomor Satu Seperti Itu Lalu Jika Misalnya Kita Ada Blu-ray Player Misalnya Ingin Menyalakan Blu-ray Player Kita Bisa Menggunakan IR Dari Serial IR Maksudnya IR Dari VP 3520 Maupun IR Langsung Dari SD Bestie Nah Dari IR Ini Player Lalu Untuk Comment Ini Kita Bisa Menggunakan Fitur Dari Learn Nah Jadi Kalau Misalnya Menggunakan Fitur Dari Learn Ini Kita Menggunakan Misalnya Satu Remote Misalnya Contoh Seperti Ini Lalu Kita Arahkan Ke Tombol Depan Dari Lalu Tombol IR Itu Akan Tersimpan Seperti Itu Jadi Dengan Menggunakan Satu Function Key Ini Kita Bisa Menggunakan Beberapa Comment Sekaligus Untuk Memulai Pembelajaran Jadi Ketika Guru Masuk Dia cukup Tekan Tombol Function Key Nomor Satu Maka Menyalakan Display Menurunkan Proyektor Dan Misalnya Menyalakan Blu-ray Jadi Akan Sangat Memudahkan Untuk Guru Untuk Memulai Pembelajaran Lalu Misalnya Untuk Function 2 Jadi Misalnya Setelah Pembelajaran Selesai Kita Ingin Display Off Maka Kita Cukup Misalnya Setting Seperti Ini Lalu Display B Display Off Juga Seperti Ini Lalu Jika Saya ingin Menggunakan IR Untuk Mematikan Juga Bisa Nanti Melakukan Hal yang Sama Yaitu Kita Akan Menggunakan Blu-ray Lagi Seperti ini Misalnya Contohnya Misalnya Seperti Ini Lalu Jika Ada Function Lain Yang Dibutuhkan Mungkin Untuk Mengganti Profile Juga Bisa Menggunakan Function Key Ini Itu Kalau Dari Function Key Lalu Selanjutnya Untuk SDCP Itu Kita Juga Bisa Mengatur Setting SDCP Dari Sini Jadi Jika Ada Source Yang Menggunakan SDCP 1.4 Maupun SDCP 2.2 Bisa Langsung Disetting Disini Jadi Tidak Ada Masalah Dari SDCP Lalu Next Untuk Fitur Dari Sistemnya Sendiri Kita Bisa Melakukan Maintenance Disini Jika Ada Firmware Baru Bisa Upgrade Dari Sini Lalu Untuk Setting Dari VP 3520 Ini Kita Bisa Backup Ke Satu File Yang Bisa Kita Simpan Jadi Kalau Ada Permasalahan Sehingga Harus Diganti Setting Atau Mungkin Lupa Setting Jadi Harus Di Restore Nanti Bisa Kita Menggunakan File Backup Tadi Untuk Restore Setting Dari VP 3520 Lalu Setting Dari Network Bisa Disetting Disini Di HCP Maupun Manual Lalu Untuk Timeout Dari Browser Bisa Setting Jadi Setelah Berapa Menit Akan Lockout Lockout Dari Browser Lalu IP Installer Ini Adalah Software Dari Aten Dimana Untuk Mengecek IP Dari VP 3520 Menggunakan Software IP Installer Terakhir Untuk Control Configuration Disini Kita Bisa Langsung Setting Untuk Setiap Control Configuration Bisa Mengganti Nama Device Dan Juga Default Dari Delay Itu Tersendiri Jadi Kalau Kita Mau Untuk Display A Ini Ada Otomatis Delay Setengah Detik Misalnya Kita Bisa Langsung Setting Disini Jadi Untuk Setiap Comment Yang Diberikan Ke Display A Akan Otomatis Setelah Itu Ada Delay Setengah Detik Oke Kurang Lebih Untuk Demo Dari Saya Jadi Kita Lanjut Ke Sesi Q&A Terima Kasih Pak Dimas Untuk Demonya Sebelum Masuk Sesi Q&A Saya Mau Ingat Kalau Di Webinar Ini Ada Survei Atau Pulse Yang Bisa Di Isi Dan Mungkin Bisa Di Isi Sekarang Untuk Pulse Dan juga Untuk Teman-teman Semua Dan Rekan-teman Semua Yang Mau Ada Pertanyaan Itu Bisa Langsung Chat Aja Di Kolom Q&A Dan Nanti Pertanyaannya Akan Kita Bacakan Ya Seperti Itu Dan Juga Mau Ingat In Lagi Jadi Di Sesi Akhir Setelah Q&A Itu Akan Ada Lucky Draw Dimana Pemenangnya Akan Mendapatkan Gift Card Sebesar 500.000 Rupiah Dan Nanti Akan Diundi Berdasarkan Nama Yang Didaftarkan Di Webinar Kali Ini Seperti Sampai Sini Apa Ada Pertanyaan Dari Rekan Semua Kalau Ada Pertanyaan Bisa Langsung Ditanyakan Di Kolom Q&A Oke Sebelumnya Ada Beberapa Pertanyaan Yang Sudah Dijawab Oleh Tim Gigantika Dan Tim Aten Juga Disini Mungkin Akan Saya Bacakan Satu Yang Bisa Dibahas Bareng-bareng Oleh Pak Wely Dan Padimas Jadi Sebelumnya Itu Ada Pertanyaan Dari Bapak Ivan Padilla Itu Pertanyaannya Apakah Perbedaan Dari Kabel Aten HDMI Dan DP Dan Kualitas Paling Bagus Yang Mana Terima Kasi Itu Gimana Pak Wely Oke Mungkin Untuk DP Sendiri Kan Memang Dari Konektor Yang Berbeda Dan Untuk Secara Kualitas Dengan DP Port Itu Untuk Men-support Resolusi Yang Lebih Tinggi Seperti Itu Iya Iya Untuk Gimana Pak Wely Iya Dan Ini ada Pertanyaan Lagi Dari Pak Randi Arianto Sulistio Nah Pertanyaannya Itu Peralatan Outputnya Itu Dimatikannya Secara Otomatis Melalui Controller Apakah Peralatan Display Outputnya Harus Tipe Tertentu Yang Support Aja Atau Bebas LCD Apapun Atau Projector Apapun Gak Masalah Itu Gimana Pak Wely Atau Pak Dimas Yang Bisa Jawab Saya Bantu Jawab Jadi Untuk Peralatan Outputnya Itu Dimatikannya Betul Secara Otomatis Melalui Controller Tidak Tidak Harus Tipe Tertentu Jadi Disini Kita Menyediakan Banyak Protokol Contoh Misalnya Untuk Proyektor Tradisional Yang Sangat Mungkin Kita bisa Bila Proyektor Agak Jadul Jadi Kita Kalau Nyalain Biasanya Menggunakan Remote Saya Contoh Disini Juga Di ruangan Ini Saya Ada Proyektor Misalnya Epson Menggunakan Remote Seperti Ini Dengan Menggunakan Fitur IR Learning Tadi Kita Bisa Mensimpan Sinyal IR Tombol On-Off Dari Remote Ini Nah Itu Jadi Untuk Setiap Proyektor Brand Apapun Yang Menggunakan Infrared Untuk Mematikan Dan Menyalakan Kita Bisa Support Itu Yang Pertama Lalu Yang Kedua Misalnya Untuk Proyektor Yang Lebih Canggih Dimana Dia Ada Ethernet Misalnya Jadi Bisa Ada Koneksi Via IP Proyektor Ini Nah Proyektor Via IP Ini Kita Sekarang Kebanyakan Untuk Brand-brand Utama Proyektor Itu Otomatis Support Jadi Ini Contoh Untuk Proyektor Yang Saya Gunakan Untuk Demo Barusan Ini Contoh Brandnya Viewsonic Itu Merupakan SDBST Proyektor Nah Itu Saya Tadi Mengkontrol Menggunakan PJLink Via IP Jadi Nanti Di VP3520 Itu Kita Masukkan IP Dari Proyektor Ini Lalu Kita Bisa Setting PJLink Untuk Display On Atau Display Off Seperti Itu Nah Lalu Misalnya Ada lagi Misalnya Proyektor Ini Tidak Ada Ethernet Misalnya Tapi Ada RS232 Nah Kita Juga Bisa Pakai RS232 Ini Untuk Mengkontrol Proyektor Itu Untuk Switching On Open Off Seperti Itu Oke Sudah Terjawab Pertanyaannya Jadi Kalau Misalnya Ada Yang Mau Bertanya Itu Bisa Tulisnya Di Kolom Q&A Karena Yang Nanti Akan Dibacakan Itu Di Kolom Q&A Mungkin Ada Lagi Yang Mau Bertanya Saya Mau Ingatin Lagi Kalau Di Akhir Acara Itu Ada Sesi Lucky Draw Dimana Peserta Bisa Dapat Pocher Senilai 500 Ribu Dan Nanti Akan Diundi Untuk Empat Orang Peserta Ini Ada Pertanyaan Lagi Dari Pak Joko Sulistia Alat Itu Harus Ada Di Tiap Kelas Karena IR Sensornya Di Alat Itu Gimana Pak Dimas Untuk Pertanyaannya Tolong Dihulang Lagi Terputus Pertanyaannya Alat Itu Harus Ada Di Tiap Kelas Karena IR Sensornya Di Alat Itu Benar Ya Itu Betul Jadi Ada Output Dari IR Jadi Misalnya Di satu Ruangan Kelas Jadi Misalnya Ini Di dalam Rak Untuk VP3520 Ini Itu Memang Ada Keterbatasan Dari IR Itu Sediri Dimana Memang Secara Limitasi Dari Kabelnya IR Itu Cenderung Hanya Bisa Support Sekitar 5 Meter Kurang Lebih Kabelnya Dan Dari IR Sampai Ke Misalnya Proyektornya Itu Jaraknya Kurang Lebih Sebaiknya 5 Meter Jadi Total Mungkin 10 Meter Satu Ruangan Kelas Dimana Ada Rak Untuk Pro-Evi Produk Pro-Evi Nah Itu Mungkin Biasanya Hanya Untuk Mengkontrol Blu-ray Player Yang Hanya Bisa Support IR Itu Karena Satu Rak Jadi Untuk Koneksi IR Bisa Sangat Pendek Seperti Itu Berarti Harus Menghadap Ke Alat Ada Kabelnya Sebentar Saya Ada Kabelnya Jadi Bisa Menggunakan Kabel Seperti Ini Jadi Ini Koneksi Ke VP3520 Lalu Ini Untuk IR Transmitter Ini Nanti Dihadapkan Ke Alat Sudah Terjawab Pak Joko Ada Lagi Pertanyaan Dari Pak Anto Raharjo Bagaimana Kalau Projector Projector Line Brand Apakah Support Support Tidak Masalah Jadi IR Pasti Kita Support Lalu RS232 Pasti Support Jadi Apapun Brand Pajeling Juga Pajeling Oke Mungkin Kita Baca Pertanyaannya Satu Lagi Sebelum Masuk Ke Sesi Lagi Draw Ini Tidak Ada Namanya Tapi Pertanyaannya Bisa Kita Baca Untuk Unizon Apakah Dapat Langsung Mengkontrol Semua Perangkat Atau Hanya Monitoring Aja Bisa Jadi Jawabannya Bisa Unizon Ini Bisa Mengkontrol Semua Perangkat Kenapa Bisa Karena Unizon Ini Dia Akan Berkomunikasi Langsung Lewat API Internal Aten Ke Setiap VK Controller Jadi Nanti Di tampilan Unizon Ini Akan Ada Tampilan VK Controller Dan Setiap Fungsi VK Controllernya Bisa Dimunculkan Di Unizon Jadi Kita Bisa Kontrol Langsung Lewat Unizon Jadi Satu Single Dashboard Ini Jadi Kalau Misalnya Kita Mau Matikan Semua Alat Di Satu Gedung Semuanya Itu Dari Unizon Nanti VK Yang Akan Melakukan Kontrolnya Tapi Kita Memberikan Komen Ke VK Melalui Unizon Seperti Baik Mungkin Untuk Sesi Q&A Karena Tadi Sebagian Sudah Ada Yang Dijawab Di Kolom Q&A Itu Diakhiri Terlebih Dahulu Karena Mengingat Waktu Kita Terbatas Dan Sekarang Kita Akan Masuk Ke Sesi Lucky Draw Jadi Di Sini Ada Roda Atau Ada Rolet Yang Isinya Itu Nama 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 Peserta Yang Hadir Saat Ini Dan Kita Akan Putar Rolet Ini Apa Sudah Terlihat Belum Sudah Terlihat Rolet Oke Jadi Di sini Ada Rolet Yang Isinya Itu Semua Nama-nama Peserta Yang Hadir Saat Ini Dan Nanti Kita Akan Putar Rolet Ini Untuk Dapatin Empat Orang Peserta Yang Beruntung Untuk Dapat Gift card Semilai 500.000 Rupiah Kita Putar Sekarang Satu Dua Tiga Ya Selamat Bapak Su Yengki Mungkin Bisa Dicek Dulu Oleh Tim Bapak Su Yengki Kemudian Kita Bisa Hitung Satu Menangnya Dan Satu Lagi Selamat Untuk Pak Justus Sepian Mendapatkan Gift card Senilai 500.000 Rupiah Dan Nanti Untuk Pemenangnya Itu Akan Di Email Oleh Tim Kami Dan Akan Dikirinkan Melalui Email Gift card Sekarang Kita Putar Lagi Ayo Siapa Yang Menang Selamat Bapak Aziz Muhammad Iqbal Satu Lagi Selamat Untuk Tris Napurnomo Berhasil Mendapatkan Gift card Senilai 500.000 Rupiah Dan Untuk Oh Saya Saya Dapat Info Pak Pak Justus Sepian Itu Ternyata Tidak Ada Jadi Kita Acak Satu Lagi Ayo Siapa Siapa Menang Terakhir Selamat Selamat Terima Terima kasih Terima kasih Semuanya Sudah Menghadir Di acara Webinar Kali Ini Mohon maaf Apabila Ada Salah Salah Kata Dan Apabila Ada Yang Kurang Berkenan Sampai Jumpa Di webinar Sebelumnya Dan Tetap Ikuti Terus Update Dari Gigantica Dan Aten Terima Kasih Selamat Sia Terima Terima